Haleluya saudaraku salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Anugerahnya yang sungguh besar bagi kita Membawa kita untuk akan terus berkarya bagi Tuhan Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Ananias dan Safira Kekristenan tanpa imunitas rohani Saudaraku kisah kematian Ananias dan Safira dalam kisah para rasul pasal 5 Telah menjadi perdebatan teologi sampai hari ini Dengan satu pertanyaan Apakah mereka selamat? Pendangan yang mengatakan mereka selamat memiliki dalil Apakah hanya satu kesalahan telah menghilangkan anugerah Tuhan yang luar biasa Sementara yang mengatakan tidak selamat Mereka berkata dusta adalah dosa yang tidak dapat ditawar lagi Perdapatan ini akan terus berlanjut Kalau kita hanya melihat pada kematian Ananias dan Safira Atau pada akhir hidup mereka Tetapi kalau kita Coba merubah pandangan kita pada awal keimanan Ananias dan Safira Kita akan mendapatkan jawaban jelas bahwa mereka tidak selamat Artinya selamat atau tidak Ananias dan Safira bukan ditentukan oleh akhir hidup mereka Tapi pada langkah awal keimanan mereka Untuk itu kita perlu tinjau kembali pada tahap kapan keselamatan berlangsung Bagi setiap orang yang percaya secara khusus bagi orang Kristen Yohanes fasal 3 ayat 16 Orang yang percaya kepada Yesus Satu-satunya juru selamat Maka pada saat itu Keselamatan menjadi bagiannya Roma fasal 1 ayat 16 Intil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Artinya ketika kita percaya dan keselamatan itu menjadi bagian kita Secara bersamaan Maka kepada setiap orang yang percaya kepada Injil Kristus Diberi kekuatan Allah untuk mengawal keselamatan itu Efesos fasal 1 ayat 29 Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Ada kekuatan ekstra penuh Yang diberikan Tuhan bagi orang percaya Untuk mengawal keselamatannya Roma fasal 6 ayat 14 Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa Karena kamu hidup dalam kasih karunia Sudaraku dalam kasih karunia Yaitu ketika kita percaya sungguh Kita dilengkapi dengan kuasa Maka dosa tidak akan berkuasa lagi Dalam hidup orang percaya Kata menguasai dalam bahasa Yunani Sudaraku disebut kurio Artinya menjadi Tuhan Atau menjadi Tuhan Memerintah atau menguasai Maka Orang yang dikuasai Oleh dosa Terman Allah berkata Maka dosa itu menjadi Tuhan atau Tuhan Atau memerintah atau menguasai Satu pertanyaan Apakah orang percaya Kepada Yesus tidak berbuat dosa Mengacu kepada Roma fasal 6 ayat 14 Bahwa Orang yang hidup dalam kasih karunia Tidak dikuasai oleh dosa Kalau kita jujur pada Diri kita sendiri Masih saja kita Sebagai orang yang percaya Berbuat dosa Juga Alkitab mengkonfirmasi Abraham, Daud, dan lain-lain Disebut orang benar Tetapi masih saja Berbuat dosa Saudaraku Dosa itu terjadi dalam Hidup kita dengan dua cara Satu Tanpa sengaja Atau tanpa sadar Karena kelemahan kita Keterbatasan kita Kedua Adalah dosa yang disengaja Yang disadari Itu yang disebut Alkitab Sebagai karakter Kebiasaan Atau Roma fasal 6 ayat 14 Sebagai kuasa Dosa Saudaraku Pada tahap pertama Tentang dosa tanpa sengaja Akibat dari sifat manusiawi kita Itu Dapat saya gambarkan Seperti orang yang sehat Orang yang sehat Bukanlah berarti Dalam hidupnya Tidak ada virus Tidak ada kuman Tidak ada bakteri Tetapi orang yang sehat Memiliki Antibodi Kekebalan tubuh Atau Imunitas tubuh Yang membuat Dia menolak Segala serangan Virus Kuman bakteri Dalam hidup Kita Itu sebabnya Orang yang sehat Dia tidak akan mungkin Mengalami sakit Penyakit Karena di dalam dia Ada Imunitas Kekebalan tubuh Yang kuat Demikian juga Dengan tubuh rohani Yang sehat Seperti Tubuh yang sehat Bukan Tanpa Virus Tubuh rohani Yang sehat Bukan tanpa Dosa Tetapi ketika Dosa itu Bekerja Ada Antibodi rohani Ada Imunitas rohani Yang bergerak Di dalam kita Untuk menangkal Menolak Dosa itu Sehingga Dia tidak menjadi Penyakit Dalam Tubuh Rohani Kita Sekali lagi Jadi Antibodi rohani Imunitas rohani Dalam tubuh kita Akan menangkal Segala dosa Yang bagaikan Virus-virus Yang ada di dalam Hidup kita Supaya dia tidak Menjadi Penyakit Imunitas rohani itu Yaitu Kuasa Yang ketika Orang percaya Diberi kuasa Supaya kuasa itu Menangkal Mengawal Keselamatan kita Supaya kita Tidak hidup Di dalam Kuasa Dosa Pada tahap kedua Orang yang Tanpa Kuasa Dosa Tanpa Kuasa Maksud saya Orang yang Tanpa kuasa Tuhan Yang saya sebut Sebagai Imunitas rohani Ketika diserang Oleh virus Dosa Akan menjadi Penyakit rohani Artinya Dosa itu Berkuasa Atas orang tersebut Sehingga Dosa tersebut Menjadi Tabiat Menjadi sifat Menjadi karakter Menjadi Kebiasaan Dengan demikian Ketika Seseorang Tanpa Imunitas rohani Ketika dosa itu Berkerja Dalam hidupnya Dia Akan menjadi Penyakit Penyakit rohani Dalam hidup Kita kembali Kepada Ananias Dan Safira Dalam kisah Rasul Fasa 5 Saya ingin Membaca Bagi saudara Ayat-ayat tersebut Ayat pertama Sampai Ayat yang kedua Ada seorang lain Yang bernama Ananias Ia beserta Istrinya Safira Menjual Sebidang tanah Dengan Setahu Istrinya Ia menahan Sebagian Dari hasil Penjualan itu Dan Sebagian lain Di bawah Dan diletakannya Di depan Kaki Rasul Rasul Dan aku Konteks ini Berbicara tentang Gereja mula-mula Yang mereka Memiliki Satu hati Satu kasih Satu visi Satu misi Satu iman Sehingga Perwujudan dari Satu kasih Satu hati Apa aja Yang ada Dalam hidup mereka Sebagai kelebihan Seperti Kalau mereka punya tanah Mereka jual Dibawa kepada Rasul-rasul Rasul-rasul Membagi kepada Mereka yang Membutuhkan Pada satu Komitmen Seluruh hasil Itu diserahkan Kepada Rasul-rasul Ananias Dan Safira Tidak Tidak mau Ketinggalan Mereka Menjual Tanah mereka Dan Membawa Kepada Rasul-rasul Namun Sebelumnya Pasal 5 Ayat 1 Dan 2 Berkata Dengan Setahu Istrinya Ia Menahan Sebagian Dari Penjualan Itu Yang Seharusnya Diserahkan Seluruhnya Kalau mereka Percaya Kalau mereka Ingin Melakukan Tetapi Mereka Bersepakat Sekali Lagi Mereka Bersepakat Bersongkongkol Untuk Tidak Memberikan Semuanya Ketika Ananias Membawahnya Kepada Rasul Petrus Petrus Bertanya Lagi Apakah Ini Sudah Semuanya Ananias Berkata Ia Ini Sudah Semuanya Demikian Juga Dengan Safira Pada Ayat 7 Dan Ayat Sampai Ayat Yang Kesembilan Menjelaskan Siapa Safira Ketika Safira Datang Kepada Petrus Dan Petrus Bertanya Apakah Yang Suamimu Bawa Itu Sudah Semuanya Safira Pun Berkata Iya Sudah Semuanya Ayat Ayat Ini Sedang Menjelaskan Tentang Nilai Nilai Integritas Dari Kehidupan Keluarga Ananias Dan Safira Rupanya Mereka Sudah Terbiasa Hidup Tanpa Integritas Dusta Adalah Hal Biasa Tidak Peduli Di hadapan Para Rasul Di hadapan Roh Kudus Mereka Tidak Takut Lagi Untuk Berbuat Dosa Kebenaran Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Belum Ada Kuasa Sebagai Imunitas Rohani Untuk Menangkal Kuasa Kuasa Dosa Virus Virus Rohani Yang Menyerang Kehidupan Mereka Sehingga Dusta Adalah Sesuatu Yang Biasa Sebagai Sebuah Karakter Dikompromikan Oleh Ananias Dan Safira Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Belumlah Merupakan Orang Percaya Yang Sungguh Sungguh Kepada Yesus Itu Sebabnya Mereka Belumlah Memiliki Keselamatan Saudaraku Kalau Kekristenanmu Hanya karena Keturunan KTP Ikut Ikutan Engkau Tidak Punya Kuasa Imunitas Rohani Engkau Akan Dikuasai Oleh Sifat Sifat Dosa Berarti Bagi setiap Orang Yang Percaya Selamat Merayakan Pasca Ada Kuasa Imunitas Sorgawi Melepaskan Kita Dari Segala Kuasa Dosa Haleluya Amin Keturunan Keturunan